Intro Halo Toppers Memancing merupakan salah satu hobi yang bisa menyenangkan hati dan menghilangkan penat Namun bagi orang yang tak biasa dan tak sabar Memancing juga bisa jadi serasa seperti hukuman Hobi ini sendiri ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental dan menimbulkan kegembiraan Beberapa pemancing biasanya memancing di sungai dan rawa yang berada di hutan Memang banyak sekali yang mendapatkan ikan bahkan ada juga yang mendapatkan ular Beberapa kasus pemancing malah ada yang diterkambuaya dan dililit ular ketika memancing Seperti kejadian yang satu ini nih Viral seorang pria panik usai dililit ular piton sepanjang 4 meter saat mancing Nasib malang dialami seorang pria asal Kalimantan Selatan yang dililit ular saat memancing di tengah-tengah hutan Bukannya disambut sambaran ikan pria tersebut justru harus berurusan dengan ular piton sepanjang 4 meter Detik-detik pria yang tengah asik memancing ikan tersebut dililit ular viral di media sosial Usai diunggah oleh akun Youtube Sijalang Dalam unggahan tersebut tampak seorang pria yang sedang berpegangan pada sebilah pohon detepian sungai kecil Rupanya saat sedang asik memancing, pria tersebut tidak mengetahui ada seekor ular piton yang kemudian menyambar bagian belakang kakinya Ular piton itu pun dengan cepat melilit bagian tangan dan kaki kiri pria tersebut saat sedang dalam posisi duduk Sambil berpegangan agar tak jatuh ke sungai Beruntung pada saat itu pria tersebut memancing dengan didampingi oleh beberapa rekannya Ia pun segera berteriak untuk meminta pertolongan agar terlepas dari lilitan ular piton itu Beruntung pria tersebut berhasil diselamatkan dan tak mengalami cedera Bulan lalu seorang pemancing bernasib kurang baik karena ia ditemukan tewas di terkambuaya Saat memancing di sungai Kaubun, Kutai Timur Jasad korban masih utuh tapi terdapat luka bekas gigitan buaya Korban kemudian menuju ke pinggir sungai untuk cuci tangan karena mau makan Namun Elan tidak menyadari kemunculan buaya di dekatnya Korban sempat berteriak meminta tolong kepada teman-temannya Namun karena ukuran buaya besar tubuh Elan seketika langsung dibawa buaya ke dalam sungai Nah Topers sebaiknya kita selalu berhati-hati ketika berada di sekitar sungai Sebab banyak sekali kejadian-kejadian tak terduga yang dapat terjadi di sekitar sungai Nah bagaimana kalau menurut kalian Topers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!